Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berperan menangani pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Salah satunya dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi. Penghapusan sejumlah retribusi pada Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah, memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mencari potensi pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Suwardi ISA PMA, Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Perhasana Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, beserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I tahun 2024 pada Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lansamarinda. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul Strategi Peningkatan PAD melalui pemampatan terminal keluar sebagai tempat parkir khusus. Terbitnya Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2023 tentang Ketutuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah yang telah menghapus retribusi terminal terhitung kemulai 1 Januari 2024 dengan mempertimbangkan letak strategis yang merupakan pintasan kenderaan hilir mudik dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, lokasi terminal yang berseberangan dengan pasar keluar dan berada di jalan nasional, serta kondisi di sekitar terminal keluar yang terdapat parkir liar. Maka, saya sebagai kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong melakukan aksi perubahan dengan memempatkan terminal keluar sebagai tempat parkir khusus dalam rangka meningkatkan PAD, khususnya retribusi parkir ke tempat khusus, sekaligus juga untuk melakukan penertiban parkir liar di sekitar lokasi terminal agar kemacitan yang biasa terjadi di lokasi ini dapat teratasi. Strategi peningkatan PAD melalui pemanfaatan terminal keluar sebagai tempat parkir khusus adalah strategi untuk mendapatkan PAD melalui pemanfaatan aset yang tidak boleh lagi dipungut retribusinya. Selain itu juga, untuk mengurai permasalahan kemacetan lalu lintas yang seringkali terjadi di jalan nasional yang melintasi terminal keluar. Pelaporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone ke satu berupa pembentukan tim efektif yang terbagi ke dalam tiga pokja. Pembentukan tim efektif untuk mempermudah percepatan implementasi aksi perubahan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai sasaran dan tujuan milestone yang sudah disepakati bersama mentor dan arah sumber. Kegiatan kedua rapat tim efektif dalam mempersiapkan pelaksanaan implementasi aksi perubahan serta untuk memastikan setiap pokja memahami tugas dan fungsinya juga untuk meningkatkan solidaritas sesama tim efektif. Milestone kedua mempersiapkan sarana dan prasarana parkir khusus terminal keluar dengan kegiatan pertama pengadaan barier gate parking untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi parkir. Kegiatan kedua pemasangan barier gate parking di dua lokasi dengan masing-masing pintu masuk dan pintu keluar. Kegiatan ketiga pelatihan teknis operasional barier gate parking bagi tenaga kontrak pemungut retribusi parkir. Kegiatan keempat mengkalkulasikan potensi pendapatan asli daerah di terminal keluar bila dimanfaatkan menjadi tempat parkir khusus. Kegiatan keempat membuat grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi pengoperasian terminal keluar sebagai tempat parkir khusus. Milestone ketiga melaksanakan sosialisasi pemanfaatan terminal keluar sebagai tempat parkir khusus. Kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi yang melibatkan instansi terkait serta pedagang maupun toko masyarakat di sekitar lokasi terminal keluar yang kini dimanfaatkan sebagai tempat parkir khusus. Milestone keempat penertiban parkir liar. Kegiatannya adalah penertiban parkir liar yang ada di lokasi terminal keluar dan pasar keluar, sehingga lokasi parkir terpusat di satu tempat tanpa mengganggu arus lalu lintas, terutama pada saat pasar mingguan. Meski sempat menuai protes, namun penertiban berjalan lancar dan tertib. Milestone kelima, pelaksanaan uji coba pemungutan retribusi parkir. Kegiatannya adalah pelaksanaan uji coba pemungutan retribusi parkir yang dilakukan selama seminggu sesuai dengan rancangan aksi perubahan. Kegiatan uji coba pemungutan parkir berjalan lancar dengan hasil PAD melampaui target awal. Aksi perubahan ini memberikan manfaat baik untuk internal maupun eksternal. Sebagai tindak lanjut dari aksi perubahan, pada jangka menengah akan dilakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tempat khusus di terminal keluar dalam setahun ke depan. Serta penataan dan pengaturan parkir di tepi jalan sekitar terminal keluar dan pasar keluar. Untuk jangka panjang akan dilakukan pemungutan retribusi yang sama hingga 1 Juni 2026 dan dilakukan penataan dan pengaturan parkir yang dilakukan setiap bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli perubahan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Saranda dan Pasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong ini sangat luar biasa karena setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah yang salah satunya adalah menghapus retribusi terminal. Maka aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Suardi ini menjawab dengan memanfaatkan terminal keluar sebagai tempat parkir khusus. Hal ini bukan saja untuk meningkatkan PAD Kepala Tawalong tapi juga untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan penertiban parkir liar yang berada di sekitar terminal keluar di Kabupaten Tabalong. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumbur Parwilan Manalu, STTPMT, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, selaku pimpinan dari Bapak Suardi SAPMA, Kepala Bidang Sarana-Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dan sekaligus mentor dalam kegiatan diklat pelatihan kemimpinan administrator tingkat 1 tahun 2004 alami RI Samarinda, kami mendukung sepenuhnya dengan aksi perubahan yang telah diusulkan, diinisiasi oleh Bapak Suardi SAPMA. Kami berharap dengan aksi perubahan tersebut, menjadi jawaban dengan munculnya tantangan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Demikian juga dengan turunnya yang ditindaklanjuti dengan PP No. 53 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah yang menghapus retribusi terminal. Jadi kami sangat mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan dengan membuatkan terminal yang ada di daerah kecamatan keluar Kabupaten Tabalong dimanfaatkan untuk menjadi parkir khusus. Dan ini, inovasi ini bukan saja untuk berfungsi sebagai meningkatkan PAD, tapi juga mampu mengatasi kemacetan lalu lintas yang berada di sekitar area dan juga dapat mendukung dengan penertiban adanya penertiban parkir-parkir liar yang berada di sekitar terminal Kelua. Kami dukung sepenuhnya inovasi bahwa aksi perubahan yang telah dilakukan oleh Bapak Suwadi SMBMA. Semoga aksi perubahan ini dapat memberi kontribusi yang berharga bagi Dinas Perhubungan maupun Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wabak Suwadi SMBMA, sangat menghubung dengan adanya penertiban ini agar tidak berjalan kemampuan dan mengelurkan di jalan. Oke. Demikian laporan implementasi ini saya sampaikan. Semoga aksi perubahan ini berwampat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.